Terima kasih telah menonton Belum dibantu wanita itu ternyata sudah mengalahkan pria pengguna boneka Diketahui wanita yang berambut kuncir kuda bernama Shizuka Naruto sedikit terkejut mengetahui wanita itu seorang shinobi Baru akan pergi Naruto dipanggil salah satu wanita yang bersama Shizuka Namanya adalah Tokiwa Mengetahui Naruto dari Konoha melihat dari ikat kepalanya Tokiwa lantas bertanya siapa murid salah satu sanin legendaris Jiraya Berpindah tempat, Naruto tak menyangka petapa genit cukup terkenal Terlebih apa hubungannya Tokiwa mencari Naruto Terkejut Naruto tak mengetahui apa-apa dari gurunya Tokiwa lantas menceritakan kisah masa lalu hubungan Jiraya dengan desanya Di tempat kastil desa Nadeshiko pada malam hari Terjadi sebuah keributan karena adanya penyusup Penyusup itu tak lain adalah Jiraya saat masih muda Jiraya tak mengerti, dia padahal hanya ingin melakukan penelitian untuk bukunya Tapi malah menjadi buronan satu desa Meski desa Nadeshiko berisi wanita-wanita cantik, Jiraya menyebut mereka berbahaya Di tengah kondisi terpojok, Jiraya masih sempat-sempatnya ngeblus melihat wanita yang mau menyerangnya Menggunakan jurus pemanggilan, Jiraya kabur dengan teknik rahasia teknik melarikan diri Setelah malam terlewat Jiraya yang tengah membasuh muka di sungai Ternyata masih diikuti wanita yang mau menyerangnya Terkesan dengan kemampuan Jiraya, wanita itu menantang Jiraya bertarung dengan taruhan hadiah menikahinya Dari bagian itu Naruto terkejut kenapa arahnya menjadi pernikahan Tokiwa memberitahu Naruto bahwa garis keturunan desa Nadeshiko adalah seorang ibu Dari itu hanya seorang wanita saja yang tinggal di desa mereka Naruto menjadi semakin terkejut Karena itu pemimpin desa Nadeshiko mencari seorang pria yang kuat dan menantangnya Dan jika pria itu menang dia akan dibawa ke desa untuk selanjutnya menjadi suami mereka Sayangnya saat pertarungan pemimpin desa dengan Jiraya Pertarungan tidak pernah berakhir sebab imbang Jiraya saat itu lantas menghentikan pertarungan dan memberi solusi lain Mereka membuat janji menunda pertarungan Jika pertarungan itu tidak terjadi kembali maka murid mereka lah yang akan melanjutkan pertarungannya Tentu saja dengan hadiah pernikahan yang masih berlaku Tiba-tiba disuruh menikah Naruto menyebut itu terlalu mendadak dia belum siap Tokiwa menjelaskan jika itu tidak mendadak sebab sudah diputuskan jauh-jauh hari Namun Naruto baru saja mendengar itu saat ini Tokiwa tak mau tahu janji tetaplah janji dan harus ditepati Karena akan menjadi masalah jika Naruto setuju Naruto menganggap tak pernah mendengar cerita ini dan kabur Di penginapan tempat tim Naruto istirahat Mendengar cerita Naruto disuruh menikah Gai menggoda Naruto menyebutnya cukup populer dan menjadi iri Naruto menjadi kesal sebab bukan itu masalahnya Hanya karena kesalahan petapa genit mengintip Naruto sampai harus merelakan masa depannya Yamato lantas memutuskan mereka segera berangkat besok Di tengah malamnya saat Naruto terbangun ingin buang air kecil Tokiwa berada di halaman penginapan menunggu Naruto Karena sudah melihat Naruto tidak bisa mengabaikannya Naruto menganggap ini terlalu berlebihan hanya untuk menyuruhnya menikah Melihat Naruto terus menolak dan menyebut aturan desa Nadeshiko sangat konyol Akhirnya Tokiwa menceritakan mengenai Shizuka pada Naruto Shizuka sebagai penerus pemimpin desa Nadeshiko Dia dulu pernah memiliki hubungan dengan seorang pedagang biasa yang diberi izin masuk ke desa untuk berdagang Laki-laki itu bernama Sagiri Sagiri juga menganggap aturan desa Nadeshiko sangat konyol Bisa-bisanya memilih seorang suami lewat jalur bertarung Saat itulah Sagiri berjanji dia akan mengganti aturan desa suatu hari nanti Meski dia tidak kuat tapi cintanya pada Shizuka lebih dari apapun Setelah malam itu, Shizuka mendengar kabar dari Tokiwa mengenai apa yang terjadi pada Sagiri Ibarat kata, lu punya kekuatan lu punya kuasa Setelah kejadian itu Shizuka menutup hatinya untuk siapapun Naruto yang mendengar cerita itu menjadi sangat kesal Jika bisa dijadikan sinetron judulnya pasti cinta terhalang aturan desa Keesokan harinya, pagi-pagi sekali kapal Naruto mulai berangkat Gai menggoda Naruto lagi karena melewatkan kesempatan menjadi pengantin Namun yang sebenarnya, Naruto yang asli masih tetap berada di pulau dan tengah melihat kepergian timnya Di belakang Naruto berdiri Tokiwa dan Shizuka yang duduk Meski Naruto menuruti permintaan Tokiwa Naruto tidak ada niat bertarung dan ingin menggunakan ceramah nojutsu Sayangnya Shizuka tak berniat mendengar ceramah Naruto dan tetap ingin bertarung Menggunakan jurus milik Tokiwa terciptalah arena pertarungan di tengah hutan Segera Shizuka melempar mantelnya dan menyerang Naruto Seperti yang terlihat Shizuka cukup kuat Naruto yang memang tidak berniat bertarung hanya menghindari semua jurus milik Shizuka Hingga akhirnya saat Shizuka berpikir dia telah berhasil mengalahkan Naruto Naruto yang asli berhasil membokong Shizuka Dan begitulah Naruto jadi pemenangnya dan menikahi Shizuka Jika saja itu yang diinginkan Naruto Sayangnya Naruto sejak awal tidak tertarik dengan hadiahnya Tiba-tiba saja sebuah suara muncul meminta hadiah pernikahannya Itu adalah pria pengguna boneka yang mengincar Shizuka Saat Shizuka menghancurkan boneka yang bernomor 100 milik pria itu Shizuka terkena teknik pria itu dan menjadi bonekanya Naruto yang ceramah no jutsunya belum selesai pada Shizuka Menyuruh pria itu pergi dan melepaskan Shizuka Melihat tidak ada niat untuk itu Naruto langsung saja merebut Shizuka dan menerbangkan pria itu menggunakan Rasengan Setelah tidak ada lagi penghalang Naruto kembali menggunakan ceramah no jutsu Hanya karena itu takdirmu, bukan berarti kau harus mengunci hatimu untuk mencari seorang suami Naruto kemudian menceritakan kisah cintanya yang bertepuk sebelah tangan Meski cintanya tak terbalas, Naruto sudah cukup senang bisa melihat senyuman manis orang yang dia sukai Dengan begitu Naruto sudah memutuskan pilihannya Saat Sakura berusaha keras mendapatkan Sasuke Naruto juga akan berusaha keras mendapatkan Sakura Meski mendengar cerita Naruto, takdir Shizuka telah diputuskan aturan desa Naruto lantas menyuruh Shizuka menggunakan kemampuannya untuk mengakhiri takdir aturan desa yang konyol itu Seketika ceramah jutsu Naruto tepat mengenai Shizuka Saat Naruto telah selesai dan mau pergi Yamato tiba-tiba saja muncul berlari dengan wajah menakutkan Ini kedua kalinya Naruto membodohi Yamato menggunakan bayangan Yamato berharap Naruto siap dengan konsekuensinya Begitulah permasalahan mengenai pernikahan ini berhasil diselesaikan Saat Naruto akan pergi Shizuka bertanya apa Naruto akan menyatakan cintanya pada orang yang dia sukai saat kembali Sedikit terkejut dengan pertanyaan itu Naruto kurang percaya diri dan tidak punya keberanian menggungkapkan perasaannya Untuk saat ini, Naruto hanya akan menjaga tetap seperti ini Ditanya soal puas atau tidak Tentu Naruto akan sangat bahagia jika Sakura memilihnya suatu hari nanti Namun jika tidak Naruto sudah cukup selama melihat Sakura senang Shizuka melihat Naruto mirip dengan Sagiri Hal yang tidak terduga pula, kisah cinta Jiraya juga hampir mirip dengan Naruto Setelah janji pertarungan mereka ditunda Jiraya menceritakan kisah cintanya yang bertepuk sebelah tangan seperti Naruto Itu karena wanita yang Jiraya sukai kehilangan satu persatu orang yang dia cintai Pertama adiknya, selanjutnya pacarnya Sejak kejadian itu, wanita itu menolak yang namanya cinta Jiraya kemudian berjanji untuk menjaganya di masa depan Wanita yang dimaksud adalah Sunade Meski itu tidak ada keuntungan baginya Jiraya sama sekali tak peduli dan merasa cukup cuma dengan melihat Sunade bahagia Begitulah kisah cinta ini berakhir Terima kasih telah menonton